Ola Leluhur Zuowen berdiri diam di depan rumah teh darah hijau. Formasi pembunuh 12 dewa telah diaktifkan ke tingkat yang paling mengerikan. 12 siluet magi melesat keluar seperti naga yang mengamuk. Sekelompok besar makhluk non-manusia di sekitar rumah teh mengeluarkan teriakan melengking dan mati satu demi satu. Banyak suku asing berlutut dan memohon belas kasihan Zuowen, berjanji bahwa mereka tidak akan pernah menentangnya lagi. Zuowen hanya tertawa dingin, tidak peduli pada ras asing yang memohon belas kasihan ini. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Karena suku-suku asing ini tidak mendengarkan, mereka harus membayar harganya. Hei Suan, yang sedang memimpin tujuh orang Phoenix menuju Zuowen, dihentikan oleh Ancestral Sorcerer Sado. Huff, aku tidak menyangka formasi 12 iblis ilahi. Namun, bayangan penyihir leluhur yang kau dirikan hanya berada di tahap awal penguasa surga. Itu tidak bisa menghentikanku. Tatapan mata Hei Suan dingin. Tubuhnya dikelilingi oleh api hitam pekat. Aura dalam tubuh Hei Suan seperti gunung, meledak dan mengembang terus-menerus. Itu sangat mengerikan. Ledakan. Hei Suan meninju bayangan penyihir leluhur. Api hitam menyebar ke bayangan penyihir leluhur seperti belatung. Bayangan penyihir leluhur terus mundur. Tubuhnya yang besar terbakar oleh api hitam dan segera terbakar menjadi abu. Senyum di sudut mulut Hei Suan tampak semakin puas. Namun, tak lama kemudian, ia terkejut saat mengetahui bahwa siluet dukun leluhur yang telah terbakar menjadi abu itu ternyata telah pulih pada saat ini dan melintas ke arahnya sekali lagi. Pada saat yang sama, sebelas bayangan penyihir leluhur lainnya melangkah dan mulai mengepung tim Hei Suan. Suku-suku asing lain yang mengelilingi kedai T itu hanyalah gerombolan. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh dua belas bayangan penyihir leluhur. Sekarang, beberapa orang yang tersisa gemetar karena tekanan mengerikan dari formasi tersebut. Mereka tidak dapat menunjukkan sedikitpun kekuatan tempur mereka. Wajah Hei Suan tampak jelek. Dia tidak takut pada dua belas bayangan penyihir leluhur. Bayangan penyihir leluhur ini masih berada di tahap awal penguasa surga. Namun, mereka sangat sulit dihadapi. Setelah membunuh mereka, mereka akan berkumpul kembali dengan cepat. Mustahil untuk menghancurkan mereka. Ledakan. Dua belas bayangan penyihir leluhur dan tim Hei Suan bertabrakan. Riak energi yang mengerikan menyebar seperti ombak. Kemudian, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, dua belas bayangan penyihir leluhur jelas lebih unggul. Tujuh orang Phoenix, bayangan Hei Suan, masing-masing dipegang oleh satu bayangan penyihir leluhur. Bayangan Hei Suan adalah bayangan penyihir. Bayangan Hei Suan dan bayangan penyihir tidak mungkin Hei Suan. Sue api, suan api, darah-darah, darah-darah api, darah-darah-darah-darah-darah. Hanya dengan membunuhnya, formasi Urait Ilahi 12 pengawas ini dapat dipatahkan. Darah-darah-darah-darah bayangan, bayangan-darah-darah-darah-bayangan terjemahan darah-darah-darah terjemahan terjemahan bayangan darah terjemahan. Pelindung Sue huo ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap mengikuti perintah Feng Buming dan bergegas menuju Zhuowen. Namun, api darah terhalang oleh penghalang energi saat mendekati Zhuowen. Formasi pertahanan Master Surga Sue huo mundur, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Dia kembali ke sisi Feng Buming dan berkata dengan suara rendah, Buming, orang ini seharusnya adalah Master Ilahi dari formasi penyeberangan surgawi. Aku tidak bisa menghancurkan formasi pertahanan itu dalam waktu singkat. Apa, ada formasi pertahanan Master Surga? Orang ini, apa yang harus kita lakukan? Feng Buming panik. Buming, jangan khawatir. Kita punya banyak ahli di pihak kita. Meskipun kita tidak bisa melakukan apapun pada Zhuowen, dia juga tidak bisa melakukan apapun pada kita. Kata Blut-Blut-Blut Sado. Feng Buming menghela nafas lega saat mendengar itu. Alisnya berkerut erat. Mereka tidak bisa terus-terusan berada dalam kebuntuan ini. Zhuowen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia kembali memasuki rumah teh darah hijau. Kali ini, dia telah mencapai tujuannya. Yang tersisa hanyalah menunda Feng Buming dan kelompoknya. Doppelganger-nya dan Si Kou akan menyelinap ke dalam orang-orang Phoenix dan berhasil menyelamatkan Muceng Sui. Setelah itu, mereka akan selesai. Sementara Feng Buming dan yang lainnya terjebak dalam formasi pembunuhan 12 makhluk dewa, Zhuowen dan Si Kou secara bertahap mendekati perkemahan orang-orang Phoenix. Mereka berdua menghabiskan waktu tiga setengah hari dan berhenti di sebuah puncak gunung. Beberapa ribu meter di depan puncak gunung, sebuah kota besar yang diselimuti api muncul di garis pandang mereka. Di langit di atas kota itu, api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membumbung tinggi, dan benar-benar mewujud menjadi hantu burung Phoenix api. Bayangan Phoenix api ini berputar-putar di atas kota. Aura yang kuat meluap dan membuat orang gemetar ketakutan. Selain tiga tetua klan dan pelindung darah, orang Phoenix memiliki total 12 ahli di tahap awal penguasa surga. Di antara orang Phoenix, ke-12 ahli ini disebut 12 dewa api. Berdasarkan informasi dari Doppel Gangermu, Feng Buming dan kelompoknya membawa tujuh dewa api. Artinya, ada lima dewa api lagi di antara orang-orang Phoenix. Si Kou berkata dengan suara rendah. Yuofu pernah menyebutkan bahwa ada seorang Master Phoenix di antara orang-orang Phoenix. Mungkinkah Master Phoenix ada di antara orang-orang Phoenix? Zouawen tidak khawatir tentang 12 dewa api. Dia hanya khawatir tentang Master Phoenix yang misterius. Phoenix Master lebih unggul dari tiga tetua klan dan blut-blut guardians. Kultivasinya setidaknya berada di tahap akhir Heaven Master atau bahkan lebih kuat. Zouawen tahu bahwa dia bukan tandingan ahli yang menakutkan seperti itu. Yang paling dia takutkan sekarang adalah apakah Master Phoenix yang misterius itu juga bersembunyi di antara orang-orang Phoenix. Kurasa tidak, Master Phoenix sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Ada banyak rumor bahwa Master Phoenix pergi ke tempat pendakian surga yang misterius untuk mengejar alam yang lebih tinggi. Itu adalah tempat paling misterius di bawah langit berbintang. Hanya penguasa tempat pendakian surga yang memenuhi syarat untuk masuk, kata Si Kou dengan ekspresi iri. Si Kou, aku mengandalkanmu sekarang. Aku akan mempercayakan dunia yang hebat ini kepadamu. Kata Zouawen saat memasuki dunia besar. Dunia besar itu berubah menjadi setitik debu yang tidak berarti dan menempel di sudut pakaian Si Kou. Tatapan mata Si Kou serius. Temperamennya terus berubah. Tak lama kemudian, dia tampak seperti orang Phoenix. Bahkan aura di tubuhnya pun sama persis dengan orang Phoenix. Orang-orang Phoenix tenang dan tidak terganggu seperti biasanya. Bahkan orang-orang Phoenix yang menjaga gerbang tampak malas. Suku Phoenix telah menjadi ras yang kuat di daerah ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani masuk tanpa izin ke wilayah suku Phoenix. Tentu saja, mereka tidak menyangka ada orang yang berani masuk ke wilayah Phoenix. Menurut mereka, itu sama saja dengan mencari kematian. Oleh karena itu, ketika Si Kou menyamar sebagai orang Phoenix dan memasuki kota, dia diizinkan masuk tanpa diinterogasi. Harus dikatakan bahwa kota utama orang Phoenix sangat besar. Hal yang paling menarik perhatian mungkin adalah menara setinggi langit yang didirikan di tengah kota utama. Permukaan menara itu terbakar dengan api hitam. Api itu tidak memancarkan panas. Sebaliknya, api itu memancarkan hawa dingin yang mematikan. Aneh sekali. Itulah api penyucian Phoenix, kata Si Kou dengan suara rendah. Jangan pergi ke api penyucian Phoenix dulu. Ayo pergi ke kuil leluhur tempat kolam darah Phoenix berada. Suara Zwawen datang dari dunia besar. Si Kou ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Oke. Kuil leluhur terletak di sudut tenggara kota utama. Kuil leluhur ini sebenarnya adalah tugu peringatan orang-orang kuat dari suku Phoenix. Tentu saja, orang-orang kuat ini meninggal secara wajar karena rentang hidup mereka telah mencapai batasnya. Selain itu, kolam darah Phoenix disimpan di kuil leluhur. Ini dianggap sebagai barang berharga dan rahasia di antara orang-orang Phoenix. Namun, kuil leluhur dijaga ketat. Suku Phoenix secara khusus mengirim dua dewa api untuk menjaga kuil leluhur. 3262. Tongkang masuk. Tuan Zuo, apakah kita akan masuk seperti ini saja? Dahi Siko dipenuhi keringat dingin, dan kakinya lemas. Kuil leluhur dijaga ketat, dan dia pasti akan mati jika menerobos masuk. Masuk. Jangan takut, aku di sini. Suara acu-ta'acu Zuo terdengar di telinga Siko. Siko tersenyum getir dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menentang perintah Zuo. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju kuil leluhur. Para penjaga di luar kuil leluhur sama sekali tidak lemah. Mereka semua adalah ahli tahap Genesis. Kedua penjaga itu sudah menyadari kehadiran Siko. Saat Siko sampai di pintu masuk, salah satu penjaga mengulurkan tangan kanannya dan menghentikannya. Ini adalah kuil leluhur. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mau mati. Keluar dari sini. Tegur penjaga itu dengan dingin. Siko tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak pergi. Sebaliknya, aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan menekan dua penjaga di pintu masuk seperti gunung. Sebelum kedua penjaga itu sempat bereaksi, dua sinar cahaya pedang menembus dahi mereka. Mereka bahkan tidak sempat mengerang sebelum jiwa mereka hancur, dan mereka mati di pintu masuk. Seluruh kuil leluhur menjadi waspada ketika pertempuran itu terjadi. Para ahli yang bersembunyi di kuil leluhur bergegas keluar seperti burung hantu di malam hari. Siapa ini? Beraninya kau membunuh para penjaga kuil leluhur? Beraninya kau? Seorang pria parubaya adalah orang pertama yang bergegas keluar dari kuil leluhur. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia segera melihat Siko berdiri tak berdaya di pintu masuk. Pergilah ke neraka. Pria parubaya itu langsung mengerti bahwa Siko yang ketakutan sampai tidak tahu harus berbuat apa, pastilah pelakunya. Tanpa memberi kesempatan kepada Siko untuk menjelaskan, pria parubaya itu mengayunkan tombak panjang di tangan kanannya ke arah Siko. Wajah Siko pucat, dan dia tahu bahwa dia sudah tamat. Kultifasi pria parubaya itu tidak lemah. Dia berada di alam penciptaan akhir, dan kultifasi Siko masih jauh dari pulih sepenuhnya. Dia baru berada di alam penciptaan awal, dan jarak antara dia dan pria parubaya itu terlihat jelas. Akan tetapi, sebelum pria parubaya itu bisa mendekati Siko, dia dihalangi oleh dua sinar cahaya pedang. Kedua pedang cahaya ini adalah pedang peridarah dan pedang kematian pengorbanan yang baru saja membunuh para penjaga di pintu. Pria parubaya itu mundur berulang kali. Saat dia tidak bisa mundur lebih jauh, matanya pecah dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjerit sekeras-kerasnya. Seluruh tubuhnya tertusuk oleh dua cahaya pedang, dan dia tidak bisa lebih mati lagi. Baik pedang abadi darah maupun pedang kematian pengorbanan, keduanya merupakan senjata ilahi tingkat pencipta puncak. Kedua pedang ilahi tersebut dapat melawan ahli tingkat pencipta puncak, belum lagi bahwa pria parubaya itu hanyalah ahli tingkat pencipta tahap akhir. Siko, masuklah ke kuil leluhur. Suara Zwa Wen terngiang di telinga Siko. Siko tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi Zwa Wen dan melangkah ke kuil leluhur. Ketika dia melihat sosok-sosok itu bergegas keluar dari kuil leluhur, jantungnya berdebar kencang. Dia sangat bugup sehingga dia bisa mati. Wus, wus. Beberapa tokoh lainnya bergegas mendekat, ingin membunuh Siko. Sayangnya, mereka semua dihalangi oleh pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan, dan beberapa dari mereka terbunuh. Siko perlahan mendekati kuil leluhur, dan semakin banyak ahli muncul di kuil leluhur. Mereka mengelilinginya dalam lingkaran dan melancarkan serangan yang sangat ganas. Pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan berputar mengelilingi Siko. Cahaya pedang mereka berkedip-kedip, tetapi Siko dapat melihat bahwa kedua pedang suci itu sudah mengalami kesulitan untuk menangkis serangan. Terlebih lagi, para ahli tingkat pencipta puncak telah muncul di kuil leluhur. Hanya beberapa ahli tingkat pencipta puncak itu saja sudah cukup untuk membuat pedang kematian pengorbanan dan pedang abadi darah bergetar. Mereka tidak akan mampu melindungi mereka untuk waktu yang lama. Saat pedang kematian pengorbanan dan pedang darah abadi hendak runtuh, cahaya pedang yang lebih mengerikan melesat keluar dari dunia kecil yang melekat pada pakaian Siko. Guntur dan energi api yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan Siko sebagai pusatnya. Kedua jenis energi, guntur dan api, berkelebat secara bergantian. Orang-orang Phoenix tingkat pencipta puncak yang hendak mengalahkan pedang kematian pengorbanan dan pedang abadi darah terkejut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mundur sebelum mereka tersapu oleh energi guntur dan api. Energi guntur dan api itu terlalu mengerikan. Orang-orang Phoenix tingkat pencipta puncak ini menjerit kesakitan. Namun, teriakan mereka tidak berlangsung lama. Cahaya pedang melesat keluar dari wilayah guntur dan api dan langsung menembus dahi mereka. Orang-orang Phoenix tingkat pencipta puncak ini bahkan tidak sempat bersuara sebelum mereka mati. Tubuh mereka terbakar menjadi abu oleh guntur dan api. Sekelompok sampah dan semut. Beraninya kau menggertak adikku di depanku. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini aku akan memukulmu sampai orang tuamu tidak mengenalimu lagi. Setelah membunuh orang-orang Phoenix tingkat pencipta, Xiao Hei sangat puas. Dia berteriak dengan suara aneh dan menerobos kekosongan, menyerbu ke dalam kelompok orang Phoenix di kuil leluhur. Orang-orang Phoenix yang bergegas keluar dari kuil leluhur pada dasarnya hanyalah para kultifator tingkat pencipta. Meskipun mereka kuat, di hadapan Xiao Hei, mereka hanya menunjukkan sedikit kemampuan mereka di hadapan seorang ahli. Tak seorang pun dari mereka yang dapat menahan satupun serangan Xiao Hei. Terus berlanjut, ke kuil leluhur. Suara Zua Wen terdengar lagi. Si Kou mengangguk. Setelah Xiao Hei keluar, dia menjadi sangat rileks. Dia tahu bahwa pedang api petir adalah senjata suci tingkat tertinggi yang dimiliki Zua Wen. Itu adalah senjata suci tingkat menengah alam penyeberangan surgawi yang kuat. Selain dua dewa api yang menjaga kuil leluhur, orang-orang Phoenix lainnya tidak ada apa-apanya di hadapan pedang api guntur. Kamu punya nyali. Beraninya kau masuk ke kuil leluhur. Kau cari mati. Teriakan menggelegar terdengar dari kedalaman kuil leluhur. Seketika, serangan mengerikan berubah menjadi bentuk pedang tajam dan melesat ke arah organ vital Siko. Kekuatan bentuk pedang itu sangat mengerikan. Pedang itu membawa serta niat membunuh yang tak tertandingi yang menutup semua rute pelarian Siko. Jantung Siko Usin berdebar kencang. Dia bisa merasakan aroma kematian dalam wujud pedang ini. Begitu saja, kakinya seperti terpaku di tanah, dan dia tidak bergerak sedikitpun. Aku sudah tamat. Wajah Siko menegang karena takut. Matanya meredup. Gemuruh. Akan tetapi, tepat saat Siko hendak menyerahkan diri pada kematian, sebuah sosok melesat keluar dari dunia besar di sudut pakaiannya dan meninju sosok pedang yang datang itu. Bang-bang-bang. Suara benturan terdengar terus-menerus. Segera setelah itu, bentuk pedang yang mengerikan itu hancur oleh pukulan orang itu. Riak energi yang terbentuk dari benturan itu menyebar ke segala arah, membentuk gelombang energi yang besar. Siko, masuklah ke duniaku yang agung. Sebelum Siko sempat bereaksi, Zuowen mencengkeram kerah bajunya dan menariknya ke dunianya yang besar. Kemudian, dia melangkah melalui pintu masuk kuil leluhur dan memasukinya. Namun, saat ia melangkah masuk ke kuil leluhur, ia langsung merasakan perlawanan. Riak-riak padat muncul di sekelilingnya. Dia tahu bahwa harus ada pembatasan susunan yang kuat yang dipasang di dalam kuil leluhur. Huff. Itu hanya susunan pertahanan alam penciptaan. Hancurkan. Zuowen mendengus dingin dan juga melemparkan pukulan. Dia menggunakan teknik retak dao formasi untuk mendarat di batasan tersebut. Dengan bunyi retakan, pembatasan susunan di pintu masuk langsung dipatahkan oleh Zuowen. Zuowen mengambil kesempatan untuk memasuki kuil leluhur. Berani sekali kau, bajingan. Saat Zuowen memasuki kuil leluhur, pemilik sosok berbentuk pedang di kedalaman kuil leluhur sudah bergegas keluar. Ketika dia melihat Zuowen benar-benar memasuki kuil leluhur, dia sangat marah dan langsung mengejarnya. 3.263 Kolam Darah Phoenix Ahli yang bergegas keluar dari kuil leluhur tentu saja adalah salah satu dari dua dewa api yang menjaga kuil. Dia berada di level dewa penusuk surga awal. Dewa api ini tampak seperti pria parubaya. Rambut merahnya mengjulang ke langit seperti sekumpulan api merah yang menyala-nyala. Zuowen berdiri di pintu masuk kuil leluhur dan dengan tenang menatap dewa api ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan panah dewa Hou Yi dan memasangnya pada tali busur-busur dewa Hou Yi. Saat dia sudah setengah jalan, dia melepaskan dua jarinya, dan panah ilahi Hou Yi melesat keluar bagaikan sambaran petir, membawa niat membunuh yang mengerikan saat menyerang dewa api. Dewa api, yang menyerang Zuowen dengan niat membunuh, gemetar ketakutan saat merasakan niat membunuh yang mengerikan dari panah ilahi Hou Yi. Sial, itu sebenarnya panah ilahi Hou Yi. Pria parubaya itu segera berhenti dan berbalik untuk melarikan diri. Saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari panah ilahi Hou Yi, dia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tolak, jadi dia dengan tegas melarikan diri. Namun, sudah terlambat, tidak peduli seberapa cepatnya, dia tidak bisa lebih cepat dari panah dewa Hou Yi. Begitu dia berbalik, panah dewa Hou Yi menembus bagian belakang kepalanya dan menembus kepalanya. Pria parubaya itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia meninggal. Setelah membunuh pria parubaya itu, Zuowen menggunakan mata naga obor dan segera melihat dewa api lainnya di kedalaman kuil leluhur. Indra ilahi dewa api ini telah melihat dengan jelas semua yang telah terjadi di sini dan tahu bahwa Zuowen memiliki senjata ilahi yang mengerikan seperti panah ilahi Hou Yi. Dia diam-diam meninggalkan kuil leluhur. Sayangnya, Zuowen sudah mengarahkan pandangannya padanya. Tinggal. Setelah mengambil panah ilahi Hou Yi, Zuowen memasangnya pada panah ilahi Hou Yi lagi dan menembakkannya ke kedalaman kuil leluhur. Tidak lama kemudian, dewa api lainnya di kedalaman kuil leluhur yang siap bergerak dan melarikan diri langsung di paku ke tanah. Bahkan dalam kematian, dia tidak dapat mengetahui bagaimana Zuowen mengetahui lokasi spesifiknya. Huff. Kuil leluhur orang Phoenix. Zuowen menjentikan lengan bajunya dan menyimpan panah dewa Hou Yi, kemudian dia melangkah ke kuil leluhur sementara jejak dingin muncul di matanya. Zuowen menghentakkan kakinya ke tanah dan mengeksekusi Fate Space Time Annihilation. Dan sebuah sungai ungu panjang tiba-tiba mengalir keluar dari kekosongan di belakangnya. Sungai ungu itu menjadi semakin bergolak dan meluas, akhirnya menyelimuti seluruh aula leluhur. Dimanapun sungai ungu menyelimuti, ruang waktu terdistorsi dan hancur. Dalam sekejap, ruang tempat kuil leluhur berada hancur total dan terdistorsi. Kuil leluhur yang besar runtuh dan akhirnya berubah menjadi reruntuhan. Melalui mata naga obor, Zuowen melihat pintu masuk lorong bawah tanah tersembunyi di reruntuhan. Pada saat ini, pertempuran di pihak pedang api petir pada dasarnya telah berakhir. Sebagian besar ahli yang menjaga kuil leluhur telah dibunuh oleh Xiao Hei dan pedang peri darah serta pedang pengorbanan. Zuowen menjentikan lengan bajunya dan menyimpan tiga pedang dewa. Setelah itu, Zuowen masuk ke lorong bawah tanah yang tersembunyi. Tindakan Zuowen terlalu besar. Dia telah langsung menghancurkan kuil leluhur dan benar-benar membuat khawatir orang-orang Phoenix. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya ada pertempuran hebat yang datang dari kuil leluhur. Apakah ada yang membobol orang-orang Phoenix? Bagaimana itu mungkin? Apakah kamu tidak tahu status orang Phoenix di alam surgawi Eldridge? Di alam surgawi Eldridge, siapakah yang berani menyinggung orang-orang Phoenix dan menerobos masuk ke dalam orang-orang Phoenix? Kecuali jika orang itu gila. Para ahli dari suku Phoenix di kota utama keluar dari pengasingan mereka dan bergegas menuju kuil leluhur. Namun, saat mereka keluar, mereka menemukan bahwa kuil leluhur yang megah di tenggara kota utama telah berubah menjadi reruntuhan. Siapa ini? Beraninya dia merobohkan kuil leluhur orang Phoenix. Kita harus menangkap pelakunya dan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Semua ahli dari suku Phoenix sangat marah. Mereka berkumpul di kuil leluhur dengan marah. Di antara mereka ada tiga dewa api lainnya yang masih berada di kota utama. Ketiga dewa api juga marah, tetapi mereka lebih tenang daripada yang lain. Mereka mengirim pesan untuk menyegel seluruh orang Phoenix. Kemudian, mereka memimpin para elit orang Phoenix dan bergegas menuju kuil leluhur. Ruang bawah tanah itu sangat luas. Di tengahnya terdapat kolam air seperti magma yang memancarkan aura panas yang membuatnya tidak nyaman. Melalui mata naga obor, Zuawan melihat ada banyak jiwa ilahi yang mengambang di kolam. Akan tetapi, jiwa ilahi ini sangat lemah. Mereka hanya sekitar sepersepuluh ribu dari jiwa ilahi yang lengkap. Zuawan tahu bahwa kolam di depannya adalah kolam darah Phoenix yang disebutkan UFO. Jiwa-jiwa ilahi ini seharusnya adalah jiwa-jiwa ilahi yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh penting dari orang-orang Phoenix. Saat itu, Pena Tuahong mengandalkan Phoenix Bloodpool untuk dibangkitkan. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan menangkap jiwa ilahi di tangannya. Dia sangat mengenal aura jiwa ilahi ini, yang merupakan jiwa ilahi yang ditinggalkan oleh tetua kedua dari klan Phoenix. Karena jiwa ilahi yang tertinggal di sini terlalu lemah, pada dasarnya ia berada dalam kondisi tidak sadar. Jiwa ilahi tetua Hong di tangannya juga sama. Tanpa ragu, Zuawan menghancurkan untayan terakhir jiwa tetua Hong. Kemudian, tanpa basa-basi dia menyimpan genangan darah burung Phoenix ke dalam dunia agungnya. Zuawan juga memasuki dunia besar. Pada saat ini, di dunia besar, para orang suci Phoenix tengah duduk bersila di tepi sebuah pulau kecil di tengah danau. Matanya yang indah dipenuhi dengan tekat. Dia ingin menjadi lebih kuat dari Zuawan. Dan, dengan begitu, dia akan mampu keluar dari dunia yang hebat ini dan mendapatkan kembali kebebasannya. Tak lama kemudian, orang-orang saintes of the Phoenix menyadari sesuatu yang aneh. Kemudian, dia mendonga dan melihat aliran air seperti magma mengalir turun dari langit. Ini, ini tidak mungkin kolam darah Phoenix, kan? Orang-orang suci Phoenix tidak asing dengan kolam darah Phoenix. Karena jiwa ilahi miliknya ada di kolam darah Phoenix. Saat air memasuki dunia besar, dia merasakan hubungan dengan jiwa ilahinya. Tapi bagaimana ini mungkin? Kolam darah Phoenix ditempatkan di kuil leluhur orang Phoenix. Tempat itu dijaga ketat. Bagaimana Zuawan bisa masuk? Zuawan mendarat di pulau kecil di tengah danau, tidak jauh dari orang-orang saintes Phoenix. Zuawan menata para orang suci Phoenix dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Orang suci, silakan minggir. Orang-orang saintes of the Phoenix tanpa sadar minggir. Zuawan menggali lubang yang dalam tidak jauh dari loteng pulau kecil di tengah danau. Setelah lubang yang dalam itu selesai, Darah Phoenix yang mengalir dari langit jatuh ke dalam lubang yang dalam, Membentuk kolam darah Phoenix baru. Zuawan, ini adalah kolam darah Phoenix. Mata indah orang suci Phoenix dipenuhi dengan keterkejutan. Zuawan mengabaikan orang-orang saintes of the Phoenix. Sebaliknya, dia berkata kepada Gosplume dan Yin Wuxi, Yang telah bergegas, kalian berdua, hancurkan semua jiwa ilahi di kolam. Aku masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan di luar. Oh benar, ingat jangan biarkan sang putri menyentuh air kolam. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Setelah memberikan instruksinya, Zuawan meninggalkan dunia besar. Orang suci Phoenix begitu marah hingga dadanya naik turun dengan hebat. Zuawan sudah bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar mengabaikannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, orang suci Phoenix memiliki firasat buruk. Dia menduga bahwa Zuawan telah membobol kuil leluhur. Anak ini bahkan telah menghancurkan kolam darah Phoenix. Mungkinkah dia seperti ikan di air di antara orang-orang Phoenix? Mungkinkah tidak ada yang bisa menekannya? Itu tidak mungkin. Aura anak ini hanya berada di puncak tahap dewa penciptaan. Tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil baginya untuk keluar dari orang-orang Phoenix hidup-hidup. Asal anak ini mati, aku punya kesempatan melarikan diri. 3264 Reruntuhan Kuil Leluhur Di atas reruntuhan kuil leluhur, banyak orang Phoenix berkumpul. Yang paling menarik perhatian adalah tiga tokoh utamanya. Ketiganya adalah tiga dewa api tersisa yang tetap tinggal untuk menjaga orang-orang Phoenix. Di antara tiga dewa api, salah satu dari mereka memiliki wajah yang tampan dan berpakaian putih. Dia tampak seperti tuan muda yang anggun. Namanya adalah Heyu. Yang satunya lagi adalah seorang kurcaci setengah baya yang tingginya kurang dari lima kaki. Namanya Wenrui. Yang terakhir adalah seorang pria tua berambut putih dan berjanggut putih. Namanya Heesuan. Di antara ketiga dewa api, auranya adalah yang terkuat. Dia tidak lebih lemah dari Gao Ge. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Heesuan mendarat di reruntuhan kuil leluhur. Ketika dia melihat dua dewa api lainnya yang mati, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Baik Jian Siu maupun Jiayun sudah mati. Mereka terbunuh dalam waktu yang singkat. Pembunuhnya pasti setidaknya seorang master surga tingkat menengah atau lebih tinggi. Mata Heesuan dipenuhi ketakutan saat dia berbicara dengan suara rendah. Heiyu, Wenrui, dan orang-orang Phoenix lainnya juga terdiam. Mereka terkejut. Mereka baru merasakan fluktuasi pertempuran beberapa saat yang lalu. Namun, Jian Siu dan Jiayun, dua master surgawi tahap awal, telah tewas. Jika lawannya benar-benar sekuat itu, akan sulit bagi Heesuan, Heiyu, Wenrui, dan anggota kelompok lainnya untuk membunuh ahli seperti itu. Aku akan memberitahu kedua penjaga Suan Huo terlebih dahulu. Tatapan mata Heesuan tampak serius saat dia mengeluarkan jimat biok komunikasi dan mengirim pesan kepada kedua pelindung Suan Huo. Dia menceritakan semua yang telah terjadi pada orang-orang Phoenix. Ledakan. Setelah Heesuan menyingkirkan jimat biok komunikasi, reruntuhan kuil leluhur tiba-tiba runtuh. Terowongan yang terkubur oleh reruntuhan itu terbuka karena suatu kekuatan. Suawan perlahan berjalan keluar dari terowongan di bawah pengawasan semua orang. Suawan sudah melihat Heesuan dan yang lainnya. Dia tampak sangat tenang saat melihat mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kalian di sini untuk menghalangi jalan? Heesuan dan yang lainnya tercengang. Mereka sama sekali tidak mengenal orang ini, tetapi bukankah dia agak terlalu sombong? Mereka semua bisa menebak bahwa orang ini adalah orang yang merobohkan kuil leluhur. Namun, setelah orang ini keluar, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan bahkan bertanya mengapa mereka menghalangi jalan. Seberapa besar keberanian orang ini? Teman, kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Klan Phoenix tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kau menerobos masuk ke olah leluhur klan Phoenix kami dan menghancurkannya? Heesuan menahan amarah di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Aura Zuawan hanya milik dewa pencipta, Heesuan tidak berani ceroboh. Dia tahu betul bahwa karena orang ini mampu menghancurkan kuil leluhur dan memusnahkan lebih dari sepuluh penjaga termasuk pengawas dan Jiayun dalam waktu yang singkat, orang ini sama sekali bukan sosok yang biasa. Heesuan tidak bergerak. Heeyu, Wenrui, dan para ahli dari klan Phoenix lainnya tentu saja tidak bertindak gegabuh. Jika kalian tahu namaku, kalian akan tahu mengapa aku datang kepada kalian, orang-orang Phoenix. Kata Zuawan dengan tenang. Siapa kamu? Tanya Heesuan, merasa ada sesuatu yang salah. Namaku Zuawan. Kata Zuawan dengan tenang. Pupil mata Heesuan mengecil saat dia menatap tajam ke arah Zuawan. Ketenaran Zuawan terlalu besar selama periode waktu ini, dan telah menyebar ke seluruh wilayah klan Phoenix. Heesuan sangat mengenal nama Zuawan. Namun, dia belum pernah melihat penampilan Zuawan sebelumnya. Itulah sebabnya dia tidak mengenali Zuawan saat melihat Zuawan. Lucunya adalah Feng Buming telah memimpin dua penjaga Swan Huo dan tujuh dewa api lainnya ke kota darah Phoenix untuk mengepum dan memusnahkan Zuawan. Namun, dia tidak menyangka Zuawan akan menyerang sarang orang Phoenix saat ini. Zuawan, kamu telah membunuh banyak orang Phoenix kami. Sekarang, Anda bahkan telah merobohkan kuil leluhur orang Phoenix. Bukankah itu sudah cukup? Sekarang setelah kalian meninggalkan orang-orang Phoenix, kita bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Heesuan menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya saat berbicara kepada Zuawan. Kekuatan Zuawan sungguh mengerikan. Awalnya, saat beredar rumor bahwa bocah ini telah membunuh tiga panglima dan dua tetua kota darah Phoenix, dia tidak mempercayainya dan menganggapnya hanya sekadar rumor belaka. Sekarang setelah dia melihat bahwa dua dewa api, Jian Siu dan Jiayun, telah diatasi dalam waktu yang singkat, dia tahu bahwa kekuatan anak ini mungkin lebih kuat daripada rumor yang beredar. Jika mereka bersatu, akan sulit untuk menahan Zuawan di sini. Selain itu, ada risiko akan musnah sepenuhnya. Heesuan tidak berani menghadapi orang yang kejam seperti Zuawan secara langsung. Tentu saja, jika ada ahli seperti dua pelindung Suan Huo di klan, Heesuan tidak akan berani bersikap pengecut. Hei hei, kau mengusirku sekarang. Apakah kamu sedang bermimpi? Zuawan melangkah maju selangkah demi selangkah saat aura di tubuhnya meningkat pesat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kristal yang menyilaukan. Dalam sekejap, Zuawan tiba di depan Heesuan dan meninjunya dengan kejam. Dengan pukulan ini, Zuawan menggunakan makna mendalam, pedang pembelah langit dan penghancuran langit dan bumi secara bersamaan. Pukulannya memiliki ketajaman yang agung dari pedang pembelah langit dan energi penghancur yang mengerikan dari penghancuran langit dan bumi secara bersamaan. Heesuan juga melancarkan pukulan, tetapi ekspresinya berubah dengan cepat. Pukulan Zuawan memberinya terlalu banyak tekanan. Wah! Kedua tinju itu bertabrakan, dan energi tinju yang mengerikan saling terkait. Menyapu bersih energi angin astral yang mengerikan. Heesuan memuntahkan seteguk darah dan langsung terlempar. Tinju kanannya hancur berkeping-keping oleh energi tinju Zuawan yang kuat. Zuawan mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya bergoyang, tetapi ia berhasil menstabilkan dirinya tepat waktu. Ayo kita serang bersama dan hancurkan Zuawan ini. Heesuan langsung berteriak saat dia terpental. Begitu Heiyu dan Wenrui menerima perintah, aura Master Tongtian tahap awal langsung meledak. Mereka berpisah dan menyerang Zuawan dari kedua sisi. Puluhan orang Phoenix yang tersisa tidak mau ketinggalan. Mereka semua mengejar Zuawan dan mengepungnya. Zuowen bagaikan dewa perang yang tak tertandingi saat ia menyerang dengan ganas dan bertukar pukulan dengan Heiyu dan Wenrui. Energi yang mengerikan meledak. Heiyu dan Wenrui sama-sama mengeluarkan erangan teredam dan memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Di sisi lain, wajah Zuawan sedikit pucat. Dia menahan keinginan untuk memuntahkan darah. Alih-alih mundur, dia maju dan mengejar Heiyu, yang terbang mundur, dan meninju lagi. Ekspresi Heiyu sedikit berubah. Ia merasa sulit untuk mempercayainya. Zuawan ini malah menerima serangan gabungan darinya dan Wenrui dan maju bukannya mundur. Orang ini terlalu abnormal. Melihat serangan Zuawan semakin dekat, Heiyu hanya bisa mengerahkan seluruh energi di tubuhnya untuk menghadapinya. Wah! Tangan Heiyu langsung patah. Untungnya, dia berhasil memblokir serangan Zuawan. Sebelum Heiyu bisa merayakannya, cahaya pedang yang dibalut guntur dan api menyapu dari pinggang Zuawan dan dengan cepat menembus dahi Heiyu. Heiyu hanya merasakan sakit di dahinya. Kemudian, lautan kesadarannya menjadi kacau dan dia kehilangan kesadaran. Wah! 3265! Dia suan! Begitu dia membunuh Heiyu, Zuawan menghentakkan kaki kanannya ke udara dan bergegas menuju Wenrui yang masih linglung. Wenrui sudah ketakutan setengah mati. Ketika dia melihat Zuawan berlari ke arahnya, dia berteriak keras dan terus mundur. Sayangnya, saat Wenrui mundur, dia merasakan ruang waktu di sekitarnya terdistorsi dan mandek. Wenrui menyadari bahwa sungai ungu panjang telah muncul di sekitarnya tanpa disadari. Sungai ungu yang panjang ini menyapu dan mengendalikan ruang waktu di sekitarnya, menyebabkan kecepatannya turun ke titik terendah dalam waktu singkat, seolah-olah dia dalam gerakan lambat. Saat Wenrui berhenti, Zuawan telah tiba di depan Wenrui dan meninju ke arahnya. Wenrui tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menghindar dan hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Zuawan. Pada saat yang sama, dia juga waspada terhadap pedang api guntur yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia tahu betul bahwa Zuawan ini lebih kuat dari mereka, tetapi dia tidak cukup kuat untuk membunuh mereka dalam satu serangan. Hei Yu meninggal terutama karena dia tidak waspada terhadap pedang api guntur yang tiba-tiba muncul. Ledakan. Wenrui sedikit lebih kuat dari Hei Yu. Ketika Zuawan meninjunya, dia mundur beberapa langkah sementara Wenrui terus mundur sambil mengerang. Begitu Wenrui mundur, pedang api petir melesat melintasi langit dan terbang menuju dahi Wenrui. Namun, Wenrui yang sudah waspada tiba-tiba memutar tubuhnya dan menghindari bagian vitalnya. Pedang api petir hanya memotong kaki Wenrui. Hah! Reaksimu memang tidak buruk, tapi di bawah pedang Raja Naga ini, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup. Hei hei, mati saja demi Raja Naga ini. Xiao Hei tercengang, tetapi segera tertawa terbahak-bahak. Dia sekali lagi melesat melintasi langit dan bertarung dengan Wenrui. Wenrui sudah terluka dan kedua kakinya terpotong. Kekuatannya menurun drastis. Di bawah serangan terkonsentrasi pedang api petir, dia hampir kelelahan dan terus-menerus mundur. Zua Wen tidak ikut campur dalam pertarungan antara pedang api petir dan Wenrui. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Hei, sudah lebih dari cukup untuk melenyapkan Wenrui. Zua Wen melihat sekeliling. Dia sekarang dikelilingi oleh puluhan orang Phoenix, dan Hei Suan, yang telah ditolak olehnya, telah kembali. Kekuatan Hei Suan adalah yang terkuat di antara ketiga Dewa Api, jadi meskipun dia tampak dalam kondisi menyedihkan tadi, sebenarnya dia tidak menderita banyak luka. Ah! Teriakan memilukan terdengar. Tak jauh dari sana, Xiao Hei melesat di wilayah guntur dan api yang tak terbatas. Ia langsung menembus dahi Wenrui, menghancurkan lautan kesadaran dan jiwanya. Ia kembali ke sisi Zua Wen. Mata Hei Suan dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan, tetapi dia tetap memaksa dirinya untuk tenang. Dia menatap dingin ke arah Zua Wen dan berkata, Zua Wen, sudah cukup. Jika Anda berhenti sekarang, warga Phoenix bisa melupakan masa lalu. Berhenti. Haha! Zua Wen tertawa. Sungai ungu yang mengelilinginya langsung mengembang seperti naga yang marah, berubah menjadi lapisan gelombang ungu yang melonjak ke langit. Kemudian, sungai itu menyapu ke arah orang-orang Phoenix di sekitarnya. Pada saat yang sama, Zua Wen menggunakan mata naga obor. Di matanya, segala sesuatu di sekitarnya bergerak dalam gerakan lambat. Di matanya, orang-orang Phoenix penuh dengan kekurangan. Zua Wen berada di wilayah sungai ungu. Tubuhnya berkelebat seperti hantu, dan dia memegang pedang api petir di tangan kanannya. Dia muncul di depan seorang ahli bangsa Phoenix dan menusukkan pedangnya, tepat mengenai dayi ahli bangsa Phoenix tersebut. Ahli manusia Phoenix ini ingin menghindar, tetapi dia segera menyadari bahwa semua itu sia-sia. Pedang ini telah menutup semua rute pelariannya, memaksanya untuk menghadapi pedang ini secara langsung. Aduh! Ahli Phoenix ini mengayunkan senjata ilahinya untuk menangkis pedang Zua Wen, tetapi dia segera menyadari bahwa penangkalannya seperti selembar kertas. Pedang Zua Wen melesat dan cahaya pedang itu terbenam di dahinya. Darah berceceran di mana-mana, mata orang Phoenix ini meredup saat dia jatuh dari langit, berubah menjadi mayat tak bernyawa. Tubuh Zua Wen berkelebat dan berkelebat di sungai ungu bagaikan kilat. Setiap kali ia berkelebat, cahaya pedang akan menyebar dan merenggut nyawa orang Phoenix. He Suan menatap para ahli klan Phoenix yang tumbang, matanya dipenuhi amarah. Dia mengejar Zua Wen dengan sekuat tenaga. Namun, di wilayah sungai ungu, waktu dan ruang terus-menerus terdistorsi, menghalanginya untuk bergerak maju. Dia sama sekali tidak dapat mengejar Zua Wen. Dia hanya bisa menyaksikan dari belakang ketika bawahan yang dibawanya dibantai. Zua Wen, lawanlah aku secara langsung jika kau punya nyali. Kemampuan macam apa yang bisa digunakan untuk melawan mereka? He Suan merasa cemas dan meraung pada Zua Wen. Zua Wen hanya mencibir dan mengabaikan He Suan. Dia masih bersinar di sungai ungu, menuai nyawa orang-orang Phoenix di sekitarnya. Ketika Zua Wen menikam ahli bangsa Phoenix terakhir dengan pedang api petir, sungai ungu itu tiba-tiba bergulung-gulung dan menggulung gelombang setinggi seratus kaki, menghancurkan He Suan di bawah. He Suan, sekarang giliranmu. Zua Wen berdiri di atas gelombang ungu dan menatap He Suan di bawah. Niat membunuh di matanya sangat mengerikan dan menakutkan. Wajah He Suan pucat pasti. Pada saat ini, aura Zua Wen terlalu menakutkan. Dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Ledakan. 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 Gelombang ungu itu tiba-tiba menghancurkan dan menenggelamkan He Suan dalam sekejap. He Suan meraung ke langit dan mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk membentuk spiral energi yang mengerikan, nyaris tak mampu menahan gelombang ungu yang melonjak. Wah! Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka di tengah ombak, dan Ki pedang yang tajam keluar. He Suan menoleh dan melihat Zua Wen memegang pedang api guntur dan menebasnya. Energi api guntur berubah menjadi serangan yang paling pekat dan tajam, dan bersama dengan sungai ungu di sekitarnya, ia menghantam spiral energi di depan He Suan. Ledakan. Spiral energi itu tidak bertahan lama dan hancur berkeping-keping oleh energi ganda yang mengerikan. Sebelum He Suan bisa bereaksi, dadanya telah tertusuk oleh pedang api guntur dan tertancap di tanah. Gelombang ungu yang tak terhitung jumlahnya surut, dan Zua Wen melangkah keluar dan menginjak dada He Suan. Wajah He Suan pucat pasi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi muram, mengapa kamu tidak membunuhku. He Suan tahu bahwa jika Zua Wen menggunakan pedang api guntur untuk menargetkan gelabelannya, jiwa ilahinya pasti sudah musnah sekarang. Tetapi Zua Wen tidak melakukannya dan jelaslah bahwa Zua Wen melakukannya dengan sengaja. Aku punya pertanyaan untukmu, asal kau menjawabnya dengan baik, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Niat membunuh di mata He Suan memudar banyak. Dia menatap Zua Wen dengan mata lebar, dan setelah melihat bahwa Zua Wen tidak berbohong, dia mengangguk, tanya saja. Asal aku tahu, aku akan menjawabmu. Apakah ada manusia bernamamu Cheng Sui yang dipenjara di api penyucian Phoenix? Zua Wen bertanya dengan tatapan penuh semangat. He Suan menyipitkan matanya, menatap Zua Wen dalam-dalam, dan bertanya ragu-ragu, apakah kamu datang ke klan Phoenix untuk manusia bernamamu Cheng Sui itu? Akan tetapi, saat He Suan baru saja selesai bicara, Zua Wen menghentakkan wajahnya ke tanah. Saat ini, akulah yang bertanya padamu, bukan kau. Kau hanya perlu menjawabku, kata Zua Wen dingin. Mata He Suan dipenuhi dengan penghinaan. Dia berpikir sejenak dan berkata, ya, memang ada manusia yang dipenjara di api penyucian Phoenix. Aku tidak tahu apakah dia bernama Muceng Sui. Tatapan mata Zua Wen melembut, dan dia melanjutkan, kalau begitu, bisakah kau melepaskan orang di api penyucian Phoenix? 3266. Beritanya sudah terungkap. Hanya tetua agung yang bisa membebaskan tawanan dari api penyucian Phoenix. Zua Wen mengerutkan kening. Sebelum memasuki suku Phoenix, dia sudah tahu dari Yuofu bahwa tetua agung dan tetua ketiga telah meninggalkan suku Phoenix untuk suatu urusan penting. Zua Wen tidak peduli mengapa tetua agung dan tetua ketiga meninggalkan orang-orang Phoenix. Perhatian utamanya sekarang adalah situasi Muceng Sui. Huff, kalau begitu aku akan menghancurkan api penyucian Phoenix ini. Zua Wen mendengus dingin. Sambil menggendong He Suan, dia langsung tiba di depan api penyucian Phoenix. Zua Wen telah membunuh sebagian besar ahli tingkat atas ras Phoenix dalam satu tarikan napas. Sekarang, banyak anggota klan Phoenix menjauhi Zua Wen seperti menghindari wabah. Siapa yang berani menghentikannya? Phoenix Purgatory adalah menara yang terbakar dengan api hitam. Permukaan menara itu tertutup rapat, dan bahkan tidak ada jendela. Zua Wen bahkan tidak melihat keberadaan pintu masuk di bagian bawah menara. Ledakan. Zua Wen melemparkan He Suan ke tanah dan meninju Phoenix Purgatory. Ledakan. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyebar dari tinju Zua Wen ke seluruh tubuhnya seperti belatung di tulang tarsal. Zua Wen mengerang dan mundur. Dia ingin memadamkan api hitam di tubuhnya, tetapi menemukan bahwa api hitam itu sangat sulit dipadamkan. Permukaan tubuhnya hampir terbakar. Zua Wen hanya bisa menggunakan cahaya misterius penciptaan mendalam. Butuh banyak upaya untuk memadamkan api hitam di tubuhnya. Dia berhenti, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa api hitam di permukaan Phoenix Purgatory? Api itu sangat aneh dan sulit diatasi. He Suan, yang telah terlempar ke samping, menatap Zua Wen dengan tak percaya. Api hitam di permukaan api penyucian Phoenix adalah api Phoenix. Api itu abadi dan dapat menyala selamanya. Bahkan jika dia terjerat oleh api hitam itu, dia harus membayar harga yang mahal untuk memadamkannya. Namun, Zua Wen tampaknya dapat memadamkan api dengan mudah. Dan dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Memikirkan hal ini, He Suan memandang Zua Wen dengan lebih takut dan hormat. Zua Wen mengeluarkan panah Dewa Hou Yi dan busur Dewa Hou Yi. Ia menarik tali busur-busur Dewa Hou Yi hingga batas maksimal. Seketika, panah Dewa Hou Yi melesat ke langit dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam permukaan api penyucian Phoenix. Tetapi yang membuat Zua Wen mengerutkan kening adalah bahwa kekuatan panah ilahi Hou Yi hanya meninggalkan bekas dangkal di permukaan panah ilahi Phoenix. Setelah menyimpan busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi, Zua Wen menyerah pada gagasan menghancurkan api penyucian Phoenix. Bahkan panah Dewa Hou Yi hanya meninggalkan bekas yang sangat dangkal di permukaan menara. Dengan kemampuannya saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghancurkan struktur yang kokoh seperti itu. Apakah kau tahu jalan masuk ke api penyucian Phoenix? Zua Wen tidak mau menyerah. Api penyucian Phoenix ini terlalu aneh. Dia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Dan dia tidak mau meninggalkan tempat ini begitu saja. Bagaimanapun, Mu Cheng Sui berada di api penyucian Phoenix. Dia harus masuk dan melihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan mau pergi. Mata He Suan berkedip saat dia buru-buru berkata, sangat mudah untuk memasuki api penyucian Phoenix. Kamu hanya perlu meninggalkan tanda tahanan di tanganmu dan kamu bisa masuk. Begitu He Suan selesai berbicara, wajahnya langsung diinjak ke tanah oleh Zua Wen. Kau ingin aku menjadi tawanan orang Phoenix? Kata Zua Wen dingin. He Suan terus berjuang dan buru-buru menjelaskan, Tidak. Aku hanya memberitahumu jalan masuk ke api penyucian Phoenix. Yang aku butuhkan adalah cara untuk masuk tanpa menggunakan tanda tahanan. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Dia telah mempelajari tentang api penyucian Phoenix dari Yufu. Dia tahu bahwa para tahanan yang telah ditangkap oleh orang-orang Phoenix selama bertahun-tahun semuanya adalah makhluk yang ganas. Dia tahu betul bahwa karena orang-orang Phoenix dapat menahan para tahanan yang ganas ini, mereka pasti punya cara untuk mengendalikan mereka. Tanda tahanan itu mungkin merupakan cara orang Phoenix untuk mengendalikan mereka. Jika dia setuju untuk memberi cap pada tahanan itu, itu akan sangat buruk. He Suan terdiam. Jika kau tidak mengatakannya, kau akan langsung mati. Tatapan mata Zua Wen seperti obor, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. He Suan akhirnya panik. Dia buru-buru berkata, Baiklah, saya akan mengatakannya. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan Zuo. Zua Wen mengangkat kakinya dan menatap He Suan dengan dingin. Kalau begitu cepat katakan. He Suan berdiri dengan sedih. Matanya berkedip saat dia berkata, Eselon atas dari orang-orang Phoenix adalah dua pelindung Suan Huo, tiga tetua, dan dua belas dewa api. Meskipun ada rumor tentang keberadaan Phoenix Master, Phoenix Master belum muncul terlalu lama. Kita semua mengira Phoenix Master telah jatuh. Esensi darah kita dapat membuka api penyucian burung abadi satu kali, tetapi menggunakan esensi darah untuk membuka api penyucian itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kalau begitu, bantu aku membukanya. Tapi sekarang bukan saatnya. Tatapan mata Zua Wen dingin. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Si Kou yang mengikutinya, Saudara Si Kou, terima kasih telah membawaku ke dalam klan Phoenix. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya denganmu. Kau bisa meninggalkan klan Phoenix terlebih dahulu. Sambil berbicara, Zua Wen mengeluarkan pil dewa dan menyerahkannya kepada Si Kou. Ia berkata, Ini adalah pil kutukan tujuh transformasi yang lengkap. Pil yang kuberikan kepadamu semuanya adalah produk setengah jadi. Pil itu hanya dapat menunda kekuatan kutukan di tubuhmu. Namun, pil kutukan tujuh transformasi yang lengkap ini dapat sepenuhnya membasmi kekuatan kutukan di tubuhmu. Mata Si Kou dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengambil pil dewa dan berlutut di depan Zua Wen. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Zua. Terima kasih. Kamu pantas mendapatkannya. Cepat pergi, kata Zua Wen sambil tersenyum. Si Kou dengan hikmat menangkupkan tinjunya ke arah Zua Wen dan meninggalkan orang-orang Phoenix. Di bawah tatapan Zua Wen, tidak ada seorang pun di suku Phoenix yang berani menghentikan Si Kou. Terlebih lagi, Zua Wen juga tahu bahwa begitu Si Kou meninggalkan suku Phoenix, dengan bakat kuat yang dimiliki Si Kou, akan sangat sulit bagi suku Phoenix untuk menemukan Si Kou di masa mendatang. Setelah Si Kou pergi, Zua Wen menyegel kebebasan Hesuan dan mulai menyiapkan formasi mengerikan di sekitar api penyucian Phoenix. Kali ini, kecepatan Zua Wen dalam menyiapkan susunan besar sangatlah cepat. Karena dia ingin memasuki Phoenix Purgatory, dia tentu harus memastikan keselamatannya sendiri. Itu adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, di kota darah Phoenix, Feng Buming dan yang lainnya, yang terjebak dalam formasi 12 Iblis Ilahi, semua memasang ekspresi jelek. Mereka telah menerima berita dari orang-orang Phoenix bahwa kota utama orang-orang Phoenix telah diserang. Selain itu, kuil leluhur di kota utama telah dihancurkan dan kolam darah Phoenix yang tersembunyi juga diambil. Yang membuat Feng Buming dan Suan Huo semakin tidak percaya adalah bahwa penggagas semua ini sebenarnya adalah Zua Wen. Apa yang sedang terjadi? Bahwa Zua Wen berada di rumah te pertumpahan darah di kota darah Phoenix. Kapan dia lari ke orang-orang Phoenix? Feng Buming merasa tidak percaya. Wajah Hei Suan dingin saat dia menatap Yuofu di samping Feng Buming dan berkata, Buming, sepertinya kita telah tertipu. Zua Wen yang bersembunyi di rumah te pertumpahan darah seharusnya merupakan doppelganger yang tidak penting dari Zua Wen itu. Klon ini hanya meminjam kekuatan formasi 12 pengawas roh ilahi untuk menunda kita, sementara tubuh aslinya berputar-putar untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap klan Phoenix kita. Semua ini seharusnya sudah direncanakan oleh jalan itu dan Zua Wen. Begitu Hei Suan mengatakan ini, Sue Ho dan para ahli dari klan Phoenix lainnya menatap Yuofu dengan tatapan tidak bersahabat. Tubuh Yuofu yang halus bergetar hebat saat dia dengan cepat mendekati Feng Buming dan berkata, Buming, jangan dengarkan omong kosong mereka. Bagaimana mungkin aku memberimu informasi palsu? Orang yang menyergap orang-orang Phoenix pastilah orang lain. 3267. Tiga deretan besar. Mengecewakan. Yuofu menatap Feng Buming dengan tak percaya dan buru-buru berkata, Yuofu, entah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak, kamu telah membantu Zua Wen dan memberi kami informasi palsu. Tatapan mata Feng Buming sedingin es. Dengan lambayan lengan bajunya, api memasuki dahi Yuofu. Yuofu bahkan tidak mengeluarkan suara apapun sebelum dia jatuh ke tanah dan mati. Penjaga, butuh waktu berapa lama untuk menghancurkan susunan besar ini? Feng Buming bertanya dengan cemas setelah menghapus Jiwayofu. Jika kita bekerja sama, itu akan memakan waktu tiga hari. Hei Xuan berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, cobalah untuk bergerak secepat mungkin. Aku akan menghubungi Master Phoenix sekarang dan memberi tahu orang-orang Phoenix tentang semua yang terjadi. Feng Buming mengeluarkan jimat biokomunikasinya dan mengirim pesan. Keberadaan Phoenix Master masih misterius dan dia sudah lama tidak berada di klan. Apakah kamu yakin dia bisa menerima pesanmu? Kata Sue Huo sambil mengerutkan kening. Itulah satu-satunya cara sekarang. Lagi pula, kita belum bisa terburu-buru kembali. Bahkan jika kita menghancurkan formasi besar ini dan bergegas kembali, itu akan memakan waktu enam hingga tujuh hari. Selama waktu ini, Zhuawan mungkin sudah melarikan diri. Feng Buming berkata tanpa daya. Tunggu. Hei Xuan mengirimi kami pesan yang mengatakan bahwa tujuan Zhuawan datang ke suku Phoenix adalah untuk seorang manusia bernama Muceng Sue. Saat ini, Zhuawan sedang mencoba memasuki api penyucian Phoenix. Hei Xuan mengeluarkan jimat biokomunikasinya dan melihatnya sekilas sebelum berkata dengan tergesa-gesa. Muceng Sue. Anak ini sebenarnya sedang mencari Muceng Sue. Bagus sekali, jika anak ini memasuki api penyucian Phoenix, itu akan menjadi yang terbaik. Begitu dia masuk, dia tidak akan bisa keluar lagi. Feng Buming mencibir. Sepertinya Zhuawan tidak tahu bahwa Muceng Sue telah dibawa pergi oleh tetua agung dan yang lainnya. Ini yang terbaik. Setelah anak ini memasuki api penyucian Phoenix, kita tidak akan terburu-buru. Masih banyak waktu. Sue Huo mengangguk. Lima hari kemudian, Zhuawan mendirikan formasi besar Transendensi terakhir, tampak kelelahan. Dalam lima hari ini, Zhuawan telah berturut-turut membentuk tiga formasi agung kelas surga. Formasi agung tersebut adalah formasi agung dua belas iblis ilahi, formasi agung pemusnahan awan sepuluh arah, dan formasi agung katak surgawi hukum surgawi tanpa batas. Terlebih lagi, Zhuawan telah memperkuat ketiga formasi kenaikan langit agung ini. Kekuatan mereka sekarang sebanding dengan formasi kenaikan langit agung. Ketiga formasi besar kenaikan surga ini saling terkait erat dan ditempatkan di sekitar api penyucian Phoenix. Mereka saling melengkapi, dan sedikit perubahan di satu bagian dapat memengaruhi seluruh situasi. Kekuatan mereka sebanding dengan formasi besar kenaikan surga di tahap akhir. Zhuawan yakin bahwa tidak peduli berapa banyak petarung alam kenaikan surgawi tingkat menengah yang datang, mereka tidak akan mampu menghancurkan formasi ini. Bahkan jika seorang Skyritch Lord tahap akhir datang, akan sulit baginya untuk menghancurkan formasi ini dalam waktu singkat. Di sisi lain, Hezuan gemetar ketakutan saat dia melihat dari samping. Dia bisa dengan jelas merasakan kengerian dari ketiga formasi besar ini. Selama dia memasuki jangkauan formasi besar ini, dia tidak akan bisa bertahan lama sebelum dia hancur berkeping-keping. Zhuawan mengangkat Hezuan dan melepaskan belenggu yang membelenggunya. Dia berkata, sekarang buka api penyucian Phoenix. Hezuan tidak berani melawan. Dalam lima hari ini, dia telah melihat betapa mengerikannya Zhuawan. Dia tahu bahwa dia jauh dari kata sebanding dengan orang aneh ini. Di hadapan orang ini, dia akan mencari kematian jika dia melawan. Hezuan menggigit jarinya, lalu menekankan telapak tangannya ke dinding menara yang diselimuti api hitam. Zhuawan terkejut saat mengetahui bahwa api hitam itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Mereka tidak menyerang Hezuan. Sebaliknya, mereka terpisah menjadi celah yang cukup besar untuk telapak tangan. Saat telapak tangan Hezuan menekan dinding, esensi darahnya terserap dengan cepat. Garis-garis merah darah pekat muncul di permukaan hitam menara. Ketika garis-garis merah darah menutupi seluruh menara, wajah Hezuan pucat saat dia menarik tangannya. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Zhuawan tidak memperhatikan Hezuan. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati perubahan di menara. Dia melihat garis-garis merah darah di permukaan menara mulai berkumpul dengan cepat. Akhirnya, garis-garis itu berkumpul di bagian bawah menara, di depan Zhuawan, membentuk pusaran merah darah yang dapat menampung satu orang. Zhuawan, beraninya kau mengamuk di antara orang-orang Phoenix dan membunuh orang-orang Phoenix kami. Pada saat ini, di luar kota utama suku Phoenix, terdengar suara gemuruh. Zhuawan mengangkat kepalanya dan melihat ke luar kota utama. Dia melihat artefak dewa terbang melesat ke arahnya. Di de artefak dewa terbang, Feng Buming berdiri di depan. Di kedua sisi Feng Buming ada dua penjaga Xuan Huo. Mata Feng Buming dipenuhi dengan niat membunuh yang membara saat dia menatap tajam ke arah Zhuawan. Dia berharap bisa muncul di samping Zhuawan sekarang dan membunuhnya. Sayangnya, Zhuawan tidak memberi Feng Buming kesempatan ini. Bodoh! Zhuawan baru mengucapkan kalimat ini sebelum melangkah ke pusaran merah darah. Tak lama kemudian, pusaran merah darah itu menghilang. Namun, saat pusaran merah darah itu menghilang, Zhuawan mengibarkan bendera formasi. Saat bendera formasi mendarat di luar api penyucian Phoenix, tiga formasi yang telah disiapkan Zhuawan dengan hati-hati segera diaktifkan. Niat membunuh yang mengerikan membumbung ke langit, dan gelombang energi formasi menyapu seperti ombak. He Zhuawan, yang masih berada di samping purgatori burung abadi, tampak ketakutan di matanya. Dia berteriak saat dia tenggelam oleh energi arai. Seluruh tubuhnya runtuh menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa lebih mati lagi. Ketika Feng Buming dan yang lainnya bergegas ke api penyucian Phoenix, hal terakhir yang mereka lihat adalah He Zhuawan dihancurkan menjadi bubuk oleh tiga formasi pembunuh tingkat surgawi. Ah! Zhuawan, aku, Feng Buming, bersumpah bahwa aku akan mengulitimu, mencabut urat-uratmu, dan mencabut jiwamu. Aku akan membakarmu dalam api suci selamanya dan menanggung semua rasa sakit di dunia. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Feng Buming berhenti di depan tiga formasi besar. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat He Zhuawan tewas di depan mereka. Kemarahan di matanya hampir melonjak. Dua penjaga api mendalam dan tujuh dewa api di belakang mereka juga sangat marah. Zhuawan ini terlalu sombong. Dia berani membunuh He Zhuawan di depan mereka. Ini adalah tamparan kejam di wajah mereka. Sue Huo, hancurkan formasi itu bersamaku. He Zhuawan tidak mengatakan apa-apa, tetapi niat membunuh di tubuhnya adalah yang terkuat di antara semuanya. Dia memanggil Sue Huo dan meledak dengan seluruh kekuatannya, menyerang tiga formasi besar di depannya. Sue Huo tentu saja tidak mau ketinggalan. Dia dan He Zhuawan bekerja sama dengan sangat baik. Bersama-sama, mereka mengeluarkan energi yang mengerikan. Namun, saat mereka berdua menyerang formasi besar itu, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada gerakan sama sekali. Sebaliknya, dari tiga formasi besar, muncul gelombang energi tandingan yang membombardir mereka berdua, menyebabkan mereka terlempar mundur dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Puci. Kedua penjaga api mendalam itu memuntahkan setegup darah pada saat yang sama. Wajah mereka pucat. Apa? Formasi hebat macam apa ini? Kok bisa sekuat itu? Feng Buming menjadi tenang, namun matanya penuh dengan keterkejutan. Dua penjaga api mendalam adalah ahli di tahap tengah Master Surga. Mereka terluka para oleh kekuatan tandingan formasi. Ini adalah tiga formasi hebat tingkat Master Surga, dan mereka saling melengkapi. Kita berdua tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka sama sekali. Aku khawatir hanya Phoenix Master yang bisa menghancurkan formasi ini. Mata Sue Huo dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tuan Phoenix telah menerima beritaku. Dia adalah tamu di suku penyihir. Dia akan segera kembali, kata Feng Buming dengan tenang. Tuan Phoenix telah kembali. Itu hebat. Dua penjaga api mendalam dan tujuh dewa api lainnya terkejut ketika mendengar ini. 3268. Lautan api hati hitam. Saat Zouan memasuki Phoenix Purgatory, dia langsung merasakan energi dingin menyerangnya. Dia membuka matanya dan segera menemukan apa yang muncul di depannya adalah api hitam tak berujia. Api ini sama sekali tidak panas. Sebaliknya, api itu dipenuhi dengan dingin dan suramnya dunia es dan salju. Di sekitar api hitam itu ada lorong yang tidak terlalu lebar. Lorong ini sangat dalam, dan tidak seorang pun tahu di mana ujungnya. Zouan melepaskan tubuh suci pangu miliknya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya sebening kristal saat ia menahan api hitam yang menyerbu ke arahnya. Dingin sekali. Saat api hitam menyerbu tubuhnya, Zouan menggigil dan merasakan dingin yang menusuk tulang. Pada saat yang sama, api hitam menyebar ke seluruh tubuhnya dan terus menyala. Meskipun membuatnya merasa dingin, tubuhnya terbakar hitam oleh api. Itu tampak sangat mengerikan. Untungnya, tubuh suci pangu milik Zouan sangat keras dan tidak biasa. Selain itu, ia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, sehingga ia menahan api hitam yang kuat dan berjalan ke kedalaman lorong. Setelah sekitar setengah jam, Zouan berjalan keluar dari ujung lorong dan menemukan bahwa garis pandang di depannya berkali-kali lipat lebih lebar. Sebenarnya ada dunia kecil di dalam Phoenix Purgatory. Zouan memandang ke depan dan mendapati bahwa itu adalah hamparan gurun yang tak berbatas. Namun, ada lautan api hitam tak berujung yang menyala di tanah tandus itu. Seluruh dunia dipenuhi dengan suasana dingin dan aneh. Zouan melompat ke tanah kosong dan langsung tenggelam oleh lautan api hitam di sekitarnya. Mendesis. Zouan dapat mendengar dengan jelas bahwa tubuhnya terbakar di lautan api hitam. Suara yang dihasilkannya cukup menusuk telinga. Dia menemukan bahwa api di lautan api hitam jauh lebih mengerikan dan kuat daripada api hitam di lorong. Dia hampir tidak bisa menahannya. Sambil menahan api hitam, tatapan mata Zouan agak kosong. Dia sama sekali tidak mengenal dunia kecil di dalam api penyucian Phoenix. Dia hanya melihat bahwa dunia itu dipenuhi lautan api, dan dia bahkan tidak dapat mengenali arahnya. Tiba-tiba, Zouan melihat sesosok tubuh merangkak dengan susah payah beberapa ratus meter di depannya. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah sosok manusia yang hangus terbakar. Anehnya, meskipun sosok manusia itu jelas hangus terbakar, seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah menderita flu berat. Dari siluet hangusnya, Zouan tahu bahwa itu adalah seorang pria. Selamatkan aku, selamatkan aku. Sosok yang hangus itu berjuang untuk mengangkat kepalanya, menatap Zouan, dan mengeluarkan suara memohon. Zouan membantunya berdiri. Dia meletakkan tangan kanannya di bahunya dan menggunakan cahaya misterius penciptaan yang mendalam. Kekuatan cahaya yang dalam itu menutupi seluruh tubuhnya seperti kain tipis, menghalangi api hitam di sekitarnya. Meskipun hampir tidak dapat menghalanginya, itu membuat situasinya jauh lebih baik. Zouan mengeluarkan pil penyembuhan ilahi dan memberikannya kepada orang itu. Saat orang ini melihat pil penyembuh, matanya berbinar dan dia tidak sabar untuk meminumnya. Hal yang ajaib adalah bahwa setelah memakan pil suci itu, kulit hangus di permukaan orang tersebut mulai pulih secara bertahap dan sisik-sisik berwarna biru tua tumbuh keluar. Rekan Taoist, kita tidak bisa berlama-lama di lautan api hitam ini. Bawa aku keluar dari lautan api hitam ini terlebih dahulu. Setelah orang ini sedikit pulih, ucapannya menjadi lebih jelas. Dia menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada Zouan. Zouan menganggup dan mendukung orang ini. Dia memanggil alat terbang ilahinya, tetapi dengan cepat dihentikan oleh orang ini. Rekan Taoist, ini adalah api penyucian Phoenix. Kalian tidak dapat menggunakan alat terbang ilahi, dan kalian tidak dapat terbang di sini. Jika tidak, api yang bahkan lebih mengerikan dari lautan api hitam ini akan jatuh dari langit. Pada saat itu, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyelamatkanmu. Orang itu berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Zouan terkejut. Dia menyingkirkan alat terbang ilahinya, menggendong orang ini di punggungnya, dan dengan cepat bergegas ke arah yang ditunjuk orang ini. Orang ini berbaring di punggung Zouan, tetapi dia semakin merasa khawatir. Lautan api hitam adalah tempat yang sangat menakutkan dan berbahaya di api penyucian Phoenix. Sangat sedikit orang yang dapat bertahan lebih dari setengah batang dupa di lautan api hitam. Dan sekarang, Zouan yang menggendongnya di punggungnya tidak hanya berlari dengan mantap di lautan api hitam, tetapi dia juga tampaknya tidak terpengaruh oleh korosi api hitam di sini. Tidak lama kemudian, Zouan melihat dataran tinggi tidak jauh di depannya. Dataran tinggi ini umumnya puluhan kaki lebih tinggi daripada gurun tempatnya berada. Meskipun dataran tinggi itu juga dipenuhi api hitam, secara relatif, dataran itu jauh lebih tipis daripada tempat ini. Dan dataran rendah di sini, dibandingkan dengan dataran tinggi, tampak seperti lautan api hitam yang tak berujung. Setelah Zouan melompat ke tanah yang tinggi, dia jelas merasakan bahwa api hitam di sekitarnya jauh lebih lemah. Kalau di lautan api hitam tadi dia dikatakan hampir tak mampu bertahan, maka di dataran tinggi ini, api hitam itu memberinya sensasi garuk-garuk gatal. Zouan membaringkan orang itu di punggungnya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa luka-luka orang ini sudah pulih cukup banyak. Sisik-sisik biru tua telah tumbuh di sekujur tubuhnya. Melihat orang ini, Zouan jelas tercengang. Ini karena dia sangat mengenal orang ini. Dia sebenarnya dari Ras Putri Duyung. Ngomong-ngomong soal itu, dia telah membunuh banyak Putri Duyung di medan Perang Surgawi saat itu. Tidak, dia segera tenang. Kultifasi Putri Duyung ini hanya bisa dianggap rata-rata, mungkin hanya setengah langkah Genesis Lord. Orang di depannya ini seharusnya sudah ditangkap oleh orang-orang Phoenix sejak lama dan dilemparkan ke api penyucian Phoenix ini. Dia mungkin tidak tahu apa yang telah dilakukan Zouan pada Ras Putri Duyung. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Rekan Daois. Namaku Urui, dan aku dari Ras Putri Duyung. Bolehkah saya tahu nama Anda, Rekan Daois? Putri Duyung itu buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Zouan, matanya dipenuhi rasa terima kasih dan hormat. Aura Zouan lebih kuat dari auranya, dan dia menduga bahwa dia adalah seorang Genesis Lord. Dia tentu saja sangat bersyukur bahwa ahli seperti itu bersedia menyelamatkannya. Zouan mengangguk. Tepat saat dia hendak bertanya kepada Putri Duyung ini tentang api penyucian Phoenix, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu karena dia melihat dua sosok berjalan keluar dari balik batu besar di depannya. Suku Musang Suci Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini tampak hampir sama persis seperti manusia. Satu-satunya perbedaan adalah ekor musang di belakang mereka. Zouan langsung teringat suku Musang Suci. Kedua orang dari suku Musang Suci ini tidak lemah. Mereka berdua adalah penguasa genesis tahap awal dan jauh lebih kuat dari Wu Rui. Ketika Zouan melihat kedua orang dari suku Musang Suci ini, dia langsung tahu bahwa Wu Rui telah dikejar ke lautan api hitam oleh kedua orang ini. Jika dia tidak menyelamatkannya tepat waktu, Wu Rui pasti akan mati di lautan api hitam begitu saja. Wu Rui, kau benar-benar berhasil keluar hidup-hidup setelah melarikan diri ke lautan api hitam. Hidupmu sebagai anjing tidaklah singkat. Pria dari suku Musang Suci berjalan perlahan dan menatap Wu Rui dengan dingin. Setelah selesai berbicara, dia menatap Zouan dengan tatapan sedikit takut. Rekan Taois, kami dari Sekte Tianluo. Aku yakin kau tahu nama Sekte Tianluo. Jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan kami. Sekarang, enyahlah. Setelah mengatakan itu, pria dan wanita itu sama sekali mengabaikan Zouan dan langsung menuju Wu Rui. Tampaknya mereka percaya bahwa orang ini tidak akan menimbulkan masalah setelah menyebutkan Sekte Tianluo. Tatapan mata Zouan dingin. Awalnya dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dia tidak mau repot-repot dengan dendam antara pria ini dan Wu Rui. Dia hanya ingin memahami wilayah api penyucian Phoenix. Dia bisa bertanya kepada Wu Rui dan kedua orang ini. Namun, pria dari suku Musang Suci ini telah menyinggung perasaannya dan bahkan memintanya untuk pergi. Apakah dia pikir Zouan adalah seorang idiot? Aku sudah memberikan obat ajaib itu kepada ketua Sekte. Mengapa ketua Sekte masih ingin membunuhku? Wu Rui perlahan mundur, matanya dipenuhi dengan kengganan. Salahkan dirimu sendiri karena tahu terlalu banyak. Obat ajaib itu sangat penting. Pemimpin Sekte tidak mengizinkan siapapun membocorkannya. Dia hanya percaya pada orang mati. Karena itu, kematianmu adalah pilihan terbaik. Pria dan wanita itu mengelilingi Wu Rui dari kiri dan kanan. Suara mereka penuh dengan ejekan dan tawa. Sayangnya, tawa mereka segera membeku ketika dua garis cahaya pedang melesat keluar dari antara alis mereka. 3269. Tidak tahu berterima kasih. Wu Rui tertegun. Kemudian, dia melihat cahaya pedang yang menembus tubuh pria dan wanita itu mendarat di samping Zouan, memperlihatkan dua pedang dewa. Dia buru-buru berlutut di tanah dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Zouan, atas bantuanmu. Zouan melambaikan tangannya dan berkata, Itu hanya masalah kecil. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, Di api penyucian burung abadi ini, Pernahkah kau mendengar tentang Muceng Sui? Pada titik ini, ekspresi Zouan sedikit gugup. Tatapan Wu Rui kosong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah mendengar tentang Muceng Sui. Setidaknya, aku belum pernah mendengar nama ini di lapisan luar api penyucian. Hmm, api penyucian burung abadi ini dibagi menjadi lapisan luar dan lapisan dalam. Tanya Zouan. Tatapan mata Wu Rui tampak aneh. Dia tidak menyangka Zouan tidak mengetahui hal ini. Mungkinkah dia adalah pendatang baru yang baru saja memasuki api penyucian burung abadi? Tuan Zouan, Anda benar. Api penyucian burung abadi memang terbagi menjadi lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luarnya sangat besar. Biasanya, orang-orang Phoenix akan memenjarakan penjahat yang tidak melakukan kejahatan serius di lapisan luar. Lapisan luar juga merupakan tempat dengan penjahat terbanyak. Para penjahat ini berkumpul di ngarai tempat api hitam berada dalam kondisi terlemah. Mereka menduduki wilayah di ngarai dan membentuk tiga kekuatan besar. Ketiga kekuatan ini adalah Sekte Tianluo, Sekte Batu Darah, dan Sekte Biluo. Dua orang yang mengejarku tadi berasal dari Sekte Tianluo. Lapisan dalam adalah bagian terdalam dari purgatori burung abadi. Lapisan ini digunakan untuk memenjarakan para penjahat yang telah melakukan kejahatan serius di mata orang-orang Phoenix. Area ini jauh lebih kecil daripada lapisan luar. Terlebih lagi, api hitam di lapisan dalam bahkan lebih mengerikan daripada laut api hati hitam. Sebagian besar penjahat yang dipenjara di lapisan dalam tidak dapat menahan api hitam dan mati. Urui baru saja selesai berbicara ketika Zuowen meraih bahu Urui dan berkata dengan penuh semangat, Katakan padaku lokasi lapisan dalam. Tuan Zuo, Anda tidak berencana memasuki lapisan dalam, kan? Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini, kata Urui. Kenapa? Zuowen menenangkan diri dan bertanya dengan suara yang dalam. Di antara lapisan luar dan lapisan dalam api penyucian burung abadi terdapat jiwa burung abadi. Burung abadi api penyucian menekan burung abadi yang merupakan binatang dewa kuno. Dikatakan bahwa ia dikalahkan oleh leluhur-leluhur orang Phoenix dan terperangkap di sini. Di zaman kuno, burung abadi binatang ilahi ini adalah ahli yang menakutkan di puncak Lord Tongtian. Meskipun hanya sedikit jiwanya yang tersisa, ia masih memiliki kekuatan Lord Tongtian. Banyak yang abadi, jiwa burung abadi, burung abadi, 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 dan abadi, abadi, abadi. Jika kau, aku, uns, Tuhan, abadi, jika kau, 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 Rui, kau. Itu terlalu berbahaya. U Rui menasihati. U, ke, 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 uni, es. Zuowen untuk. Tatapan mata U Rui berkedip dan dia berkata, Tuan Zuow, bagaimana dengan ini? Ikuti aku kembali ke ngarai dulu. Burung itu adalah, adalah, meski saya belum pernah mendengar tentang orang yang Anda cari, bukan berarti orang lain tidak mengetahuinya. Mungkin orang yang kamu cari ada di lapisan luar dan bukan di lapisan dalam. Bukankah kamu akan pergi ke lapisan dalam tanpa tujuan, dan itu sangat berbahaya. Zuowen sedikit mengernyit. Ia punya firasat bahwa U Rui ingin sekali ia memasuki koloni ngarai. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ia merasa bahwa U Rui benar. Ada cukup banyak tahanan di lapisan luar. Mustahil bagi U Rui untuk mengenal semua orang. Pimpin jalan, Zuowen mengangguk. Melihat Zuowen setuju, mata U Rui berbinar karena kegembiraan, dan dia segera memimpin jalan. Bert Purgatory berada jauh dari Black Heart Sea of Flames. Mereka berdua berjalan kaki selama setengah hari sebelum akhirnya tiba di Bert Purgatory. Bert Purgatory dikelilingi oleh api hitam. Tingginya mencapai ratusan kaki dan tampak sangat megah. Setelah memasuki api penyucian burung, Zuowen jelas merasakan bahwa api di api penyucian burung jauh lebih lemah daripada dunia luar. Perasaan tidak nyaman di tubuhnya benar-benar menghilang di api penyucian burung. U Rui, berani sekali kau. Kau jelas telah diusir dari api penyucian burung, tetapi kau masih berani kembali. Saat Zuowen dan U Rui memasuki api penyucian burung, tujuh atau delapan orang langsung mengepung mereka. Orang yang memimpin adalah seorang pria setengah baya dengan rambut kuning tumbuh di wajahnya. Tidak mungkin diketahui dari suku mana dia berasal. Namun, aura pria paru baya ini jauh lebih kuat daripada pasangan suku Martin Su Chi sebelumnya. Dia sebenarnya adalah seorang genesis lord tingkat menengah. U Rui melirik Zuowen di sampingnya, dan dia jelas jauh lebih percaya diri. Dia melangkah maju, dan berkata, Ying Zuo, aku, U Rui, setia dan mengabdi pada Sekte Tianluo, dan aku bahkan lebih setia pada Master Sekte. Kau sudah mencoba membunuhku berkali-kali. Apa maksudnya ini? Ying Zuo menatap U Rui dengan heran. Dalam kesannya, U Rui adalah orang pengecut yang bahkan tidak berani kentut di depannya. Hari ini, dia benar-benar berani membantahnya. Selain itu, dia ingat bahwa dia telah mengirim pasangan suku Musang Su Chi untuk mengejarnya. Dengan kekuatan mereka, membunuh U Rui sudah lebih dari cukup. Namun, U Rui telah kembali hidup-hidup, sementara pasangan suku Musang Su Chi telah menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat pandangan Ying Zuo tertuju pada Zuowen yang berada di samping U Rui. Dia yakin bahwa dengan kultivasi U Rui, dia sama sekali bukan tandingan pasangan suku Musang Su Chi. Sangat mungkin ada seseorang yang membantu U Rui. Orang ini tidak diragukan lagi adalah pemuda yang kembali bersama U Rui. Zuowen menatap U Rui dengan dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa U Rui begitu bersemangat mengundangnya ke lembah penyucian burung. Ternyata dia ingin U Rui menjadi pejuang bebas. Zuowen mencibir dalam hatinya. Dia telah menyelamatkan nyawa U Rui dari lautan api hitam dan bahkan membantu U Rui menyingkirkan pasangan suku Sekret Martin. Ini sudah dianggap sangat baik hati. Namun, U Rui tidak hanya tidak berterima kasih, tetapi dia malah ingin menggunakannya sebagai petarung bebas. Hal ini membuat Zuowen sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap U Rui. Zuowen menatap Ying Zuo dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tertarik ikut campur dalam urusan Sekte Tianluo. Ketika Zuowen mengatakan ini, ekspresi U Rui sedikit berubah. Dia tahu bahwa Zuowen tidak senang karena dia tidak berdiri di sisinya. Ying Zuo menatap Zuowen dengan waspada. Dia bisa merasakan aura Zuowen sangat kuat. Setidaknya aura itu adalah aura dewa penciptaan tahap akhir. Kultifasi orang ini bahkan lebih kuat daripada miliknya, jadi Ying Zuo tentu saja tidak ingin memprovokasinya. Sekarang setelah mendengar bahwa Zuowen tidak mau ikut campur dalam urusan Sekte Tianluo, mata Ying Zuo berbinar. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Zuowen dan segera memerintahkan bawahannya di belakangnya, taklukkan U Rui. U Rui buru-buru mundur. Sayangnya, Ying Zuo secara pribadi menyerang dan menamparnya ke tanah, menyebabkan dia hampir muntah darah. Beberapa bawahan segera menahan U Rui dan menahannya. Zuowen, kau bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Alasan aku memberimu sisa daun pasir kuning hujan darah adalah agar kamu bisa menjadi pengawalku dan melindungi hidupku. Sebelumnya, kau membantuku membunuh pasangan suku musang suci yang mengejarku. Sekarang setelah aku ditangkap oleh Ying Zuo, kau ingin berdiri diam dan tidak melakukan apapun karena kau takut dengan kekuatan Sekte Tianluo. Kau benar-benar tidak tahu malu. U Rui berteriak sambil melotot ke arah Zuowen dengan kebencian di matanya. Zuowen tercengang. Kapan dia pernah menerima daun pasir kuning hujan darah milik U Rui? Sebaliknya, dialah yang membiarkan U Rui mengonsum sipil penyembuh yang berharga dan bahkan membantunya menyingkirkan orang-orang yang mengejarnya. Sekarang, orang ini malah menuduhnya tidak tahu berterima kasih. 3.270 Sekte Tianluo Seperti yang diduga, saat U Rui mengucapkan itu, Ying Zuo, yang berencana untuk pulang, menyipitkan matanya dan menatap Zuowen dengan dingin. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Ying Zuo tidak menyerang Zuowen pada akhirnya. Meskipun aura Zuowen juga merupakan aura dewa penciptaan, ia masih merupakan dewa penciptaan tahap akhir. Ia berada satu tingkat lebih tinggi dari Ying Zuo. Ying Zuo tahu betul bahwa meskipun dia menyerang, dia tidak akan sebanding dengan Zuowen. Karena itu, dia menahan keinginan untuk menyerang. Ayo pergi! Ying Zuo memberi perintah dan hendak pergi bersama U Rui ketika Zuowen menghentikannya. Rekan kultifator, apakah Anda punya instruksi? Ying Zuo bertanya sambil menatap Zuowen dengan waspada. Saya ingin bertanya di mana lapisan dalam api penyucian Phoenix berada. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk. Kata Zuowen sambil menangkupkan kedua tangannya. Mata Ying Zuo berbinar, tetapi dia tersenyum dan berkata, jika kamu ingin pergi ke lapisan dalam, kamu pasti bisa menemukanku. Master Sekte kami telah melewati lapisan dalam sebelumnya, jadi dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Jika kau benar-benar ingin memasuki lapisan dalam, kau dapat mengikutiku ke Sekte Tianluo dan menemukan guru Sekte kami. Tentu saja, kau tidak akan salah. Zuowen menatap Ying Zuo, dia bisa menebak apa yang direncanakan Ying Zuo, tetapi dia tidak peduli. Dia bahkan berani menantang ras yang kuat seperti orang Phoenix. Apakah dia takut pada Sekte Tianluo yang dibentuk oleh para tahanan api penyucian Phoenix? Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk menemui Master Sektemu. Di luar dugaan Ying Zuo, Zuo Wen pun menyetujuinya dengan mudah. Bagus, bagus, Sekte Tianluo kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Saya Ying Zuo dari Sekte Tianluo. Bolehkah saya tahu nama Anda? Ketika Ying Zuo mendengar bahwa Zuo Wen bersedia pergi ke Sekte Tianluo bersamanya, dia langsung menjadi jauh lebih antusias. Zuo Wen, Zuo Wen berkata dengan tenang. Haha, Saudara Zuo Wen, ikutlah denganku. Sekte Tianluo kami tidak jauh dari pintu masuk ngarai. Ying Zuo tidak mempermasalahkan sikap Zuo Wen. Sambil tertawa lebar, ia menuntun Zuo Wen ke kedalaman ngarai. Tujuh hingga delapan bawahannya mengikuti di belakang dengan Wu Rui di belakangnya. Tidak lama kemudian, Zuo Wen menemukan ruang terbuka yang sangat luas di kedalaman ngarai. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah bahwa ruang terbuka ini tidak diserbu oleh api hitam. Selain energi surgawi yang tipis di sini, tidak ada banyak perbedaan antara lingkungan di sini dan dunia luar. Ini merupakan tempat yang sangat langka di Unding Berpurgatory. Di ruang terbuka, terdapat banyak bangunan, dan Zuo Wen menemukan bahwa pinggiran bangunan tersebut pada dasarnya dibentuk dengan formasi susunan. Lebih jauh lagi, ia menemukan dengan jelas bahwa bangunan-bangunan di ruang terbuka itu terbagi menjadi tiga area. Dia tahu bahwa ketiga wilayah ini seharusnya menjadi wilayah kekuasaan tiga kekuatan besar di lapisan luar. Adapun tiga kekuatan besar di lapisan luar, dia telah mendengar dari Wu Rui bahwa mereka adalah Sekte Tianluo, Sekte Batu Darah, dan Sekte Tetesan Giyok. Ying Zuo membawa mereka ke wilayah yang paling dekat dengan lapisan luar. Dia tahu bahwa ini seharusnya wilayah Sekte Tianluo. Ada banyak ras asing di wilayah Sekte Tianluo. Di wilayah ini, mereka bergerak bebas. Beberapa mendirikan kios untuk berdagang, beberapa berbicara dan tertawa, dan beberapa berdebat. Ying Zuo membawa Zuo Wen dan yang lainnya langsung ke pavilion paling megah di wilayah ini. Di luar pavilion, Ying Zuo melambaikan tangannya ke tujuh hingga delapan bawahan di belakangnya dan berkata, bahwa Wu Rui ke ruang bawah tanah. Tujuh hingga delapan bawahan tentu saja tidak berani melawan, bahkan Wu Rui pun tidak berdaya, seperti mayat hidup. Dia sebenarnya menyesal kembali ke ngarai. Dengan kekuatannya, dia masih bisa bertahan hidup di luar ngarai. Namun, jika dia memasuki ngarai sekarang, dia pasti akan mati. Rencana awalnya adalah mengandalkan Zuo Wen sebagai perisai untuk menghalangi para ahli Sekte Tianluo. Tentu saja, jika Zuo Wen tidak dapat menghalanginya, dia juga bisa melarikan diri secara diam-diam. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zuo Wen ternyata tidak menaati aturan dan langsung memutuskan hubungan dengannya, menyebabkan dia ditangkap oleh Ying Zuo. Sekarang, dia tahu bahwa nasibnya selanjutnya akan sangat menyedihkan. Sebelum pergi, Wu Rui melemparkan pandangan tajam ke arah Zuo Wen, jejak kenikmatan menyimpang muncul dalam hatinya. Meski dia pasti sudah mati, dia tahu akhir hidup Zuo Wen ini kemungkinan akan lebih menyedihkan daripada hidupnya. Zuo Wen, sejujurnya aku harus berterima kasih padamu. Saat itu, saya hampir mati di laut api Black Heart. Namun, pil penyembuhan ilahi yang kau berikan padaku membuatku pulih dari luka-lukaku dalam waktu singkat. Pil ilahi itu sungguh sangat ajaib. Phoenix Purgatory tidak memiliki pil ilahi semacam ini. Ngomong-ngomong, kau juga bisa dianggap sebagai penyelamatku. Kau. Sebelum pergi, Wu Rui tertawa keras saat mengucapkan kata-kata ini. Sayangnya, saat Wu Rui selesai berbicara, gelabelanya tertusuk oleh ledakan energi. Dia menatap tajam ke arah Zuo Wen, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Karena kamu mengatakan bahwa aku adalah penyelamatmu, maka sekarang, aku ingin mengambil kembali kebaikan ini. Suara acuh-ta'acuh Zuo Wen terdengar. Mata Wu Rui menunjukkan ekspresi penyesalan. Dia seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti itu di akhir hidupnya yang menggali kuburnya sendiri. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Mata Ying Zuo tiba-tiba bersinar terang. Tatapannya ke arah Zuo Wen menjadi lebih bersemangat. Dia tidak peduli dengan Wu Rui yang telah terbunuh. Mereka awalnya berencana untuk membunuh Wu Rui. Dibunuh oleh Zuo Wen tidak ada bedanya dengan dibunuh oleh mereka. Apa yang paling dikhawatirkannya adalah pil penyembuhan ajaib yang disebutkan Wu Rui. Dia sangat yakin bahwa pil dewa penyembuh yang dapat menyembuhkan luka Wu Rui dalam waktu singkat setidaknya merupakan pil dewa tingkat genesis. Pil suci seperti itu sudah sangat langka di alam surgawi prasejarah, apalagi di tempat seperti api penyucian Phoenix. Saudara Zuo, saudara Zuo, tunggu sebentar di aula. Saya akan pergi dan memberitahu Master Sekte sekarang. Saya yakin Master Sekte akan segera datang. Sikap Ying Zuo terhadap Zuo Wen menjadi semakin antusias dan bersemangat. Zuo Wen menganggup dan melangkah ke aula. Begitu memasuki aula, tatapan mata Zuo Wen langsung berubah dingin. Namun, tatapannya segera kembali normal dan dia duduk dengan tenang di kursi di sampingnya. Ying Zuo sangat puas dengan penampilan Zuo Wen. Setelah berpamitan dengan Zuo Wen, dia meninggalkan aula. Begitu Ying Zuo pergi, Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan setumpuk cakram susunan tulang binatang. Tangannya membentuk segel, dan seketika, riak-riak susunan muncul di sekitarnya. Saat Zuo Wen memasuki aula, dia merasakan ada susunan perangkap mal tingkat genesis di aula tersebut. Formasi pembunuhan terkurung tingkat ini benar-benar mudah bagi Zuo Wen. Dia hanya menghabiskan tiga tarikan napas untuk menerobos formasi dan mengambil kendali penuh atas formasi itu. Terlebih lagi, Zuo Wen bahkan sedikit memodifikasi susunan perangkap maut ini, secara paksa meningkatkan levelnya ke level penciptaan. Setelah melakukan semua ini, Zuo Wen menyimpan cakram susunan tulang binatang dan kembali duduk dengan tenang di kursinya. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari luar aula. Saat itu juga, ia melihat seorang pria parubaya membawa Ying Zuo ke dalam aula. Terima kasih telah menonton!